Kamu menggunting kartu kredit kamu hingga menjadi berkeping-keping seperti ini Hai guys jumpa lagi dengan wawan disini video kali ini aku mau sharing ke kalian mau berbagi informasi ke kalian bagaimana sih cara menutup kartu kredit dengan baik dan benar agar tidak menuduhkan masa di kemudian hari banyak subscriber aku tuh berkomentar abang apa bisa sih untuk menutup kartu kreditnya itu cukup diguntik aja gitu pada dasarnya tidak sampai cukup di situ aja guys jadi untuk menutup kartu kredit kalian dengan baik dan benar itu ada beberapa tahapan yang perlu kalian lakukan dengan benar agar tidak menuduhkan masalah di kemudian hari tapi sebelum lanjut ke video yang selanjutnya jangan lupa guys dukung channel ini dengan cara like video dan subscribe channel ini nah bagi kamu yang punya pertanyaan atau punya komentar nantinya boleh kamu silahkan posting komentar di kolom komentar di bawah dan share video ini ke media sosial kalian agar orang lain yang tahu akan video kali ini baiklah guys langsung aja aku akan beritahu bagaimana caranya untuk menutup kartu kredit kalian itu dengan baik dan benar jadi yang pertama itu adalah pastikan kamu itu tidak punya tagihan di dalam kartu kreditmu itu walaupun sekecil apapun nah sekecil apapun tagihan yang ada di dalam kartu kredit kamu itu sekalipun iuran tahunannya juga harus kamu bayar sampai lunas hingga tidak ada tagihan yang tersisa untuk memudahkan proses penutupan kartu kredit kamu sebab kalau kamu misalkan punya tagihan walaupun itu hanya 100 rupiah ataupun 200 rupiah sekalipun bank juga tidak akan memproses penutupan kartu kredit kamu jadi pastikan kalau kamu itu tidak punya tagihan di dalam lembaran kartu kredit kamu yang kedua adalah call center ke bank yang bersangkutan untuk menutup kartu kredit kamu nah setelah kamu pastikan bahwasannya kamu itu tidak punya tagihan lagi nah kamu langsung call center aja ke bank yang bersangkutan dan minta pengajuan permohonan untuk penutupan kartu kredit kamu sampai pada tahap ini bank pasti akan memberikan bujuk rayuan maut agar kamu bakal menutup kartu kredit kamu tapi untuk ini tenang aja kalau misalkan memang kamu bersih keras ataupun memang kamu mengukuhkan ya mudah memang benar-benar ingin menutup kartu kredit kamu langsung aja kamu katakan secara tegas dan lugas kepada pihak bank bahwa saya kamu memang ingin menutup kartu kredit kamu sebab kamu tidak ingin menggunakannya lagi nah pada sampai tahap ini bank itu tidak boleh menunda-nunda kewajiban nasabah untuk memproses permintaan nasabahnya gitu nah yang ketiga adalah bank akan memblokir kartu kredit kamu sementara hingga permintaan itu diproses oleh bank jadi sembari menunggu kartu kredit kamu itu ditutup dalam 7 hari kerja nah bank biasanya akan memblokir kartu kredit kamu secara permanen jadi pada sampai tahap ini kartu kredit kamu itu memang sudah tidak dapat dipergunakan lagi untuk transaksi dan bank pun juga tidak boleh membebankan iuran tahunan ke kartu kredit kamu pada sampai tahap ini nah yang keempat adalah bank akan mengutip kartu kredit kamu secara permanen nah hingga pada sampai tahap ini kartu kredit kamu itu sudah secara permanen ditutup oleh bank jadi kartu kredit kamu itu sudah tidak dapat digunakan lagi ya guys ya agar kedepannya tidak menyebutkan masalah ataupun digunakan oleh orang lain ataupun digunakan sebagai media kejahatan di bagus kamu menggunting kartu kredit kamu hingga menjadi berkeping-keping seperti ini jadi ketika kamu sudah berhasil menutup kartu kredit kamu langsung aja kamu gunting gas langsung kamu buang dan yang kelima adalah bank akan mengirimkan surat pernyataan bahwasanya kartu kredit kamu itu sudah ditutup ke email kamu setelah permintaanmu diproses dan kartu sudah kamu gunting nah bank akan mengirimkan surat pernyataan bahwasanya kartu kredit kamu itu sudah ditutup nah ini penting juga karena misalkan ada kesalahpahaman daripada mekanisme banknya itu sendiri hingga kamu ditagih-tagih oleh kolektor-kolektor yang sangat mengganggu nah kamu tunjukkan aja surat pernyataan penutupan kredit ini bahwasanya kartu kredit kamu itu memang sudah ditutup secara sah dan permanen oleh bank dan supaya untuk mengusir 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 kolektor-kolektor siaran itu dari rumahmu agar tidak mengganggu kamu dan ini juga penting agar kedepannya itu supaya tidak ada masalah-masalah lagi kemudian hari nah sampai pada tahap ini semua proses itu sudah selesai ya guys jadi kalau misalkan kamu ini punya kartu kreditnya itu udah kelewat banyak bertumpuk-tumpuk dan juga kamu tidak pakai juga nah mending kamu tutup aja ya itu kartu kredit kamu itu daripada kedepannya nanti kamu tuh malahan jadi terbebani sendiri ya setiap kartu kreditnya itu punya iuran tahunannya tersendiri jadi kalau misalkan ada banyak bertumpuk-tumpuk sampai 10 ataupun 20 kartu kredit ya mendan kamu itu memang tidak menggunakannya langsung tutup aja jadi kamu itu hanya perlu menyimpan beberapa kartu kredit yang memang sering kamu bergunakan aja gitu nah oke guys sampai disini dulu aja informasi aku kali ini tetap guys dukung channel ini dengan cara like videonya dan subscribe channel ini nah bagi kamu punya pertanyaan ataupun komentar-komentar boleh silahkan posting komentar di kolom komentar yang ada di bawah dan share video ini ke media sosial kalian agar orang lain tahu akan video kali ini nah saya wawal mempamit dari layar kaca anda sekalian see you on the next my video